Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan, Ferry Basian mengungkapkan masalah sampah menjadi salah satu yang mendapat perhatian lebih dari Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto. Agar masalah sampah ini tidak berlarut-larut, Nanang menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup untuk segera mengambil langkah mengatasi masalah klasik tersebut. Instruksi tersebut langsung ditindaklanjuti cepat oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan mengeluarkan sejumlah strategi, diantaranya menggenjarkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Lampung Selatan untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Ferry mengakui tidak mudah merubah mindset masyarakat untuk menerapkan pola PHBS, namun edukasi tentang PHBS tetap dilakukan agar ada kesadaran masyarakat untuk merubah pola hidupnya. Strategi lainnya yakni dilakukan edukasi kepada para ibu PKK tentang tata cara mengelola sampah yang hasilnya dapat bermanfaat. Ada salah satu desa di Lampung Selatan yang dijadikan percontohan bagi desa-desa lainnya. Di desa percontohan tersebut, para ibu PKK-nya berhasil melakukan pemilihan sampah yang hasilnya digunakan untuk amal. Selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup juga membuat program bank sampah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang ingin mengelola sampah menjadi produk ekonomis. Sampah yang terdapat di bank sampah ini merupakan sampah-sampah yang bisa didaur ulang, sehingga masyarakat tidak kesulitan untuk mencari sampah yang dapat dikelola kembali untuk dijadikan produk yang memiliki nilai jual. Menurut Ferry, sampah yang menjadi perhatian Dinas Lingkungan Hidup tidak hanya sampah yang terjadwal. Sampah yang tidak terjadwal atau sampah liar juga menjadi salah satu yang difokuskan dalam penanganannya. Sampah liar ini adalah sampah yang menumpuk di sembarang tempat. Untuk mengatasi sampah liar tersebut, Dinas Lingkungan Hidup telah membentuk set gas yang bertugas, memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, dan juga mengawasi keberadaan sampah liar untuk selanjutnya dilakukan pembersihan. Di Lampung Selatan itu memang komplek Pak ya, komplek karena Kabupaten Lampung Selatan itu salah satu kabupaten terpadat, termasuk kawasan industri yang kita banyak, pemukimannya padat. Nah di situ paling tidak dengan adanya kepadatan penduduk, maka yang dihasilkan dari masyarakat itu sendiri adalah sampah. Nah inilah yang menjadi PR bagi kami di Dinas Lingkungan Hidup dan Pembangun Selatan, terkait tentang penanganan sampah. Salah satu strategi kita untuk masalah penanganan sampah itu kita melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat dan seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Lampung Selatan untuk menanggung masalah sampah. Nah salah satunya kita ada satu desa menjadi percontohan bahwa kita namanya desa Serikaton, kecamatan Tanjung Mitang, itu yang kita sosialisasikan kepada desa itu sendiri adalah masalah Ibu PKK-nya. Ibu PKK desa itu kita ajak bagaimana cara melalui sampah ini dari sampah yang tidak berguna, beberapa bisa bermanfaat. Itu mereka sudah melakukan pemilihan sampah, terus sampah itu dijadikan amal. Amal dalam hal ini bahwa hasil dari pengumpulan sampah itu dijual kepada pengumpul, pengumpul, dan hasil daripada penjualan sampah itu sendiri untuk masyarakat yang kurang mampu. Itu salah satunya. Sampah ini memang ada plus minus ya mas ya, plus minusnya. Salah satunya plus daripada sampah ini. Dari hasil sampah ini tentunya kita pemerintah daerah dapat mendapatkan pendapatan seli daerah. Itu salah satunya karena bagaimanapun sampah ini kita pemerintah daerah dalam pengelolaannya itu tidak bisa berdiri sendiri. Tapi harus kita kaitkan semua elemen masyarakat dan ini tugas kita semua. Karena sampah ini sendiri satu manusia setiap hari itu pasti masing sampah. Itu salah satu PR itu juga. Terus dampak negatif itu sendiri, kita pemerintah daerah dalam penanganan sampah ini sendiri tentunya ada sampah-sampah yang tidak terjadwal. Dalam hal ini sampah liar. Nah itu salah satu kendala kami juga dan kami sudah membentuk tim juga untuk penanggulangan masalah sampah liar itu sendiri. Jadi kami membuat tim satgas, tim satgas itu sendiri dengan anggota dari petugas kami sendiri dan itu dijadwalkan untuk menanggul masalah sampah-sampah liar yang ada di Kabupaten Lengku Selatan. Setiap tempat ada beberapa keselamatan dan ada beberapa spot yang ditempatkan oleh masyarakat untuk membuang sampah. Padahal sebetulnya kami sudah banyak menghimbau kepada masyarakat, kepada para desanya. Tapi ya itulah namanya sampah dimanapun pasti ada kendala. Karena terutama yang menjadi masalah itu harusnya pola pikir ya mas ya. Pola pikir hidup sehat dan bersih. Nah itu seperti intinya. Ferry berharap masyarakat Lampung Selatan dapat merapkan PHBS agar masalah sampah dapat ratasi dengan sempurna. PHBS menjadi kunci untuk menghentikan volume sampah yang tidak teratur dan tersebar sembarangan. Tim Eligen Media melaporkan.